Menurut Kapolres Tabogor Kota, Kombes Polbismo Teguh Prakoso, pihak Polres Tabogor berhasil mengungkap penyetikan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dan 50 kg. Kombes Polbismo Teguh Prakoso menambahkan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran masyarakat melalui laporan kepada kepolisian bahwa praktik ini telah beroperasi sejak 19 Mei lalu. Berdasarkan pemeriksaan, ketiga pelaku memiliki perannya masing-masing. Peran AS sebagai pemilik modal, juga sebagai aktor intelektual, serta SBS dan KS sebagai sopir yang mengangkut tabung gas. Laksanakan pengungkapan terhadap kasus ini, 3 tersangka sudah ditamankan. Kemudian beberapa buktinya, ini ada 2 kursus di sebelah kanan kita, kemudian 1 Suzuki Carry Pickup ada di belakang, kemudian 2 Grand Prix Pickup ada di sebelah kiri saya, di mana total gas LPG 3 kg-nya ada 982 tabung, di mana yang isi ada 288 tabung dan 492 kosong. Nah ini kosong ini berarti sudah dipindahkan, sudah disuntikan. Kemudian yang 12 kg ada 160 tabung, dan yang 50 kg ada 35 tabung, 30 kosong dan 5 tabung isi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 22-2001 tentang migas, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tim Humas Polresta Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV.